Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman saya ucapkan dari Melak Nah setelah perjalanan kemarin kita udah nyobain KM Nurbudi taksi mahakam dari Samarinda menuju ke Melak Sampainya tengah malam kemarin ya terus saya nginep di kapalnya Dan pagi ini rencananya saya akan kembali Balik menuju ke Samarinda menggunakan kapal speed teman-teman Infonya ada kapal speed itu setiap jam 8 pagi ya Pagi sama sore infonya seperti itu teman-teman Gak tau juga ini saya posisi sekarang ada di pelabuhan Dan posisi sekarang masih belum beli tiket juga teman-teman Jadi habis ini kita cari-cari info dulu Kira-kira tiketnya beli dimana dan harganya berapa dan seperti apa Oke kita cari-cari info dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah seperti ini teman-teman situasi dan kondisi pagi hari di Pelabuhan Melak Nah dan saya barusan melihat-lihat ini ada sebuah Sepanduk seperti ini Ini milir Melak Samarinda Mudik Samarinda Melak Jadi kita ikut yang milir ya Melak Samarinda setiap hari jam 8.30 Dan ini ada beberapa nomornya Mungkin bisa teman-teman catat ya Saya tadi udah WA yang Sabtu yang Faisal ini Cuma masih belum ada balasan teman-teman Jadi kita cari-cari info lagi ya habis ini Soalnya kalau gak ikut kapal pagi gini Nanti kapalnya ada lagi itu sore teman-teman Jadi nunggunya lumayan lama ya Nih Yuk kita lihat kesana yuk Ada apa aja kira-kira Apa ada speed yang parkir tadi saya lihat disana Nah dan itu ada satu kapal yang parkir Tuh kecil itu Apa itu ya speednya ya Apa bukan ya Cuma disini kondisi Pelabuhannya ini masih tutup sih teman-teman Nah masih tutup kan Jadi ya Kita tunggu dulu deh Habis ini Sambil nunggu balasan Whatsapp tadi ya Siapa tau dibales habis ini Teman-teman Jadi ini dia bentuk tiketnya Nah Ahmad Wildani Dari Melat tujuan ke Samarinda Harga tiketnya Rp450 teman-teman Saya ke bagian yang belakang ya Kalau yang Rp500.000 itu yang kursi yang depan gitu Nih Rp450.000 Kalau kemarin Kapal yang taksi itu Itu Rp180 Jadi Hampir tiga kali lipatnya ya teman-teman ya Cuma gak tau ntar waktu tempuhnya Kira-kira berapa lama Kita lihat Ntar ya Kira-kira Recommended atau tidak gitu Oke Setengah sembilan Kurang sepuluh Kita mulai Masuk ya Kita pergerak speednya itu Warna merah itu Kita turun dulu ya Pelan-pelan guys Setengah sembilan Katanya nanti Bakalan istirahat satu kali teman-teman Jadi untuk makan ya Gak tau juga istirahatnya daerah mana Kita lihat aja nanti Oke Sekarang kita udah ada di bawah Cuman gak tau speed kita yang mana Yang ini Apa yang ini ya Kita lihat aja nanti Kira-kira yang mana untuk speed kita teman-teman Hari ini ada Dua speednya Menuju ke Samarinda Yang ini pakai Dua mesin ya Karena emang ukurannya lebih besar Dan lebih panjang Kalau yang depan ini Pakai satu mesin aja Tau teman-teman Gitu Nah ini kan satu mesin Tau Kita lihat ke belakang Kita lihat ke belakang Nah yang ini pakai Dua mesin Nih dua mesin Ya seperti ini Untuk penampakan speednya teman-teman Oke Nah Kata paling ya Setengah sembilan Oh lebih nih jam sembilan Baru berangkat ini sepertinya Nah tunggu dulu ya Dan setelah saya tanya-tanya Ternyata saya di yang ini teman-teman Speednya gitu Oke kita Naruh tas dulu Tapi tas saya ada laptopnya ya Gak tahu ditaruh mana ini Kita Tanya masnya dulu dah Enaknya taruh mana Oke Makasih mas ya Nah jadi kalau untuk speed yang ukuran segini teman-teman Itu barang bawaannya Itu biasanya ditaruh di atasnya sini Nah di atas ini Kalau enggak gitu ada di depan sini Saya tadi udah bilang Tas saya ada laptopnya Jadi ditaruh di sini Di paling depan Nah itu Tas saya orange Semoga saya aman ya Ya harus aman Harusnya teman-teman Soalnya bawa laptop ya gitu Kan untuk kemudinya ini ada di depan ini teman-teman Udah kayak bawa mobil sih ini kemudinya Setirnya bulat gitu ya Nih seperti ini teman-teman Dan ini para penumpang juga masih loading untuk naik Nah Kan kita yang ini teman-teman Yang ini lebih besar sih teman-teman Tapi kapalnya lebih besar Mesinnya emang ada dua ya Doppel gitu Mungkin sih Mungkin ya Jarak waktu tempuhnya bakalan sama mungkin Mungkin Saya juga belum pernah naik dari sini Terus ini ada kapal Bis air yang kayak kemarin kita naiki Yang merapat teman-teman Lihat Tuh Untuk yang bis air itu Tiketnya kurang lebih 180 ya Untuk yang kasur Kalau yang ekonomi yang bawah itu 150 teman-teman Jadi serisi 30 ribu Untuk bis air yang saya naiki Kemarin parkirnya di sana Jadi kemarin pagi saya bangun Terus jalan kaki ke sini Serip Nah ke situ Oke kita tunggu sampai Perangkat ya Oke teman-teman Ini saya sekarang Sudah masuk di dalam speednya Nah kalau tingkat yang 500 itu Yang seperti ini teman-teman Jadi duduk Di kursi Terus ada Sandarannya ya Nah kalau untuk yang 500 ribu Seperti itu Kalau untuk yang 450 Kita duduk di belakang Seperti ini teman-teman Ya kalau saya sih Malah senang duduk di belakang Teman-teman Bisa lebih santai Ya mas ya Enak duduk belakang ya Enak anginnya sepul-sepul Tapi awas topinya Kabur ya mas ya Jadi Seperti ini teman-teman Kita nunggu berangkat ya Sekarang jam 9 pas Teman-teman Kita berangkat Dari Pelak Menuju ke Samarinda Sekarang atversi Sampai 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 hai 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 ini Oke itu kapal yang saya naiki kemarin ya mas Nur Budi tadi subuh tidur disitu sampai pagi baru bangun di sana 5.5-an ya dan seperti ini teman-teman kalau kapalnya sudah berangkat ya sudah jalan tidak banyak hal yang bisa saya lakukan karena kebetulan saat ini penumpangnya lagi penuh teman-teman dan kesan pertama naik kapal ini ternyata kenceng banget teman-teman untuk ukuran kecepatan kapal ya jika kemarin saya naik kapal yang biasa itu kecepatannya rata-rata 20-25 km per jam nah naik speed ini setelah saya cek kecepatannya rata-rata di 60-65 km per jam hampir 3 kali lipatnya ya tapi ya ingat teman-teman harga tiketnya juga 3 kali lipatnya ya 500.000 dibandingkan 180.000 tapi ya gak apa-apa sih kalau saya soalnya ini juga pengalaman yang seru bagi saya bisa merasakan kapal speed ini selamat menikmati oke teman-teman ini sekarang jam setengah 12 kita sepertinya singgah dulu disini sepertinya ya ini udah setengah perjalanan sih rumah makan terapung berkah bersaudara oke teman-teman ini sekarang saya istirahat di rumah makan dulu ya ini tempatnya di daerah kota bangun teman-teman dan rumah makannya ini terapung loh nah ini sekarang jam setengah 12 saya barusan dari toilet teman-teman dan yuk kita masuk kita lihat ada menu makanan apa aja yuk nih jadi makanannya prasmanan gini teman-teman ada ikan banyak sih menunya nih menunya banyak kan ada tahun tempe wah enak ini yuk kita antri makan dulu udah lapar makan dulu oke teman-teman jadi ini dia menu makan yang saya ambil saya ambil terong, tahu, tempe, ikan asin, sayur, sama sambal terus minumnya es jeruk ini nah belum bayar habis berapa cuman ini sekilas tadi rumah makannya berkah bersaudara ini bersih banget teman-teman rumah makannya jadi serak lah misal makan ya dong oke kita makan dulu ya oke teman-teman ini saya barusan kelar servis makan ya untuk makanannya tadi saya barer habis 35 ribu teman-teman menurut saya cukup oke ya karena rasanya enak tempatnya juga bersih dan nyaman teman-teman recommended pokoknya apalagi saya kondisikan lapar ya tadi pagi belum makan jadi pas banget nah sampai disini itu perjalanan masih separohnya teman-teman jadi kurang separoh lagi tadi perjalanan dua jam setengah jadi dari sini kita kurang dua jam setengah lagi maksimal sih kata kronya tadi itu nyampe di samarinda itu jam tiga dan paling cepet itu setengah tiga oke sekarang sambil nunggu kapalnya berangkat kita lihat-lihat ada apa aja di rumah makan ini ya jadi rumah makan ini itu rumah makan terapung teman-teman buatan sendiri ya jadi ngampung di atas sungai ini pengisian bahan bakar dulu dan suasananya disini juga syadu menurut saya enak kok jadi selain selain servis makan disini juga melakukan pengisian bahan bakar ya terus itu di jemur itu ada ikan teman-teman lihat nah itu banyak ikan-ikan yang di jemur nggak tahu ikan apa itu dan kalau kita makan di luar nah makanya disini makan with you-you sungai mahagam hehehe ini yang barengan sama kita tadi ya barusan nyampe ini tadi ini sama-sama tujuan samarinda kok ya nyampe yang paling barengan ntar kalau nggak dipilih ya selisih-selisih dikit aja dan kepala kita yang ini berkah bersauda kita naik lagi jam setengah satu ini teman-teman setengah satu kurang lima menit kita kembali melanjutkan percalanan 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 selamat menikmati dan dari sini kita kembali melanjutkan perjalanan lagi menuju ke samarinda infonya rumah makan tadi merupakan percalanan selamat menikmati 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 terminal disana tadi lewat cuman enggak mampir teman-teman jadi ya nggak apa-apalah turun sini Oke kita menuju ke terminal dulu naik ojol ini dan ini bareng panjang ya Oke Oke ini kita udah sampai di terminal Sungai Kujang tepatnya di Samarinda teman-teman dan ini ini adalah daratan bis menuju ke balikpapan ya ini jadi biskut balikpapan itu ada dua pilihan bis AC sama non-ac teman ini kok non-ac semua ya ini awalnya agak panas lagi cari yang AC yang mungkin ya cuman enggak tahu sih kalau selisihnya lama ya seadanya aja toh kalau bis AC kalau udah jalan juga sorry kalau bis non-ac kalau udah jalan juga enggak terlalu panas tapi ini non-ac semuanya belakang ini Oh ini aja yang ngasih yang tengah ini yang tengah aja ini yang ngasih teman-teman ini non-ac-non-ac itu tuh seperti ini situasi dan kondisi bis di terminal Samarinda setelah kita pikirkan akhirnya saya naik ini aja deh udah nah yang klasik yang uniknya nah yang jarang-jarang di Pulau Jawa Transjaya ini pakai mesin depan non-ac teman-teman mantep yuk kita naik kita naruh tas dulu di sini teman-teman untuk kondisi busnya seperti ini bisa teman-teman lihat sendiri konfigurasi seatnya 32 ya tarifnya 45.000 kalau non-ac kalau yang AC 55.000 sebenarnya kalau ada AC yang mending AC teman-teman cuman ini adanya ini jadi ya udah deh nggak apa-apa langsung berangkat ini sepertinya hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!